Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Mirsa, selamat pagi Deskita, apa kabar? Selamat pagi Anita, kabar baik Alhamdulillah Dan Anita, gimana kabarnya? Luar biasa sekali, semangat sesuai dengan Deskita Ini udah cerah, masker selnya pakai ping-ping pagi-pagi Betul sekali, karena ini untuk mengantarkan berita Atau menyampaikan berita pada pemirsa di rumah ya Apalagi ini di awal minggu pertama di bulan November Tentunya akan banyak berita menarik nih yang bisa kita sampaikan untuk pemirsa di rumah Ya, betul sekali-sekali Selain tiga berita utama tadi, kami juga akan hadirkan Beragam informasi menarik lainnya, pemirsa untuk Anda Bersama saya Anita Dewi Dan saya Deskita Bionda, inilah Lintas Anies Pagi Selengkapnya Tiga remaja dikerebak polisi saat kedapatan mengisap tembakau gorilla Di Jalan Pondokopi Raya, Durensawit, Jakarta Timur Ya, saat ditangkap ketiganya hendak kabur dan membuang lintingan ke saluran air Ketiga remaja langsung merupai kabur mengetahui kedatangan polisi yang hendak menangkapnya Di Jalan Pondokopi Raya, Durensawit, Jakarta Timur, dini hari Namun ketiganya kalah cepat dari sekerapan polisi Yang menyamar mengenakan atribut ojek online Meski demikian, barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla langsung dibuang ke saluran air Beruntung saluran air mengalami pedangkalan Polisi berhasil menemukan barang bukti ditingan berisi tembakau gorilla kertas Pembukus tembakau dan satu klip plastik berisi tembakau gorilla Ketiga remaja beri sinyal DF, FJ, dan RA ini Membeli barang haram tersebut seharga Rp50.000 dari media sosial Untuk kepentingan pengembangan, ketiga remaja berserta barang bukti tembakau gorilla Yang telah diamankan di Polsek, Durensawit Dari Jakarta, Mitfal Ghani melaporkan Pemirsa komplotan perampok beraksi di rumah yang ditinggal penghundinya berobat di Makassar, Sulawesi Selatan Total kerugian puluhan juta rupiah berupa perhiasan emas dan uang tunai yang berhasil digasak para pelaku Pihak kepolisian Resmo Polsek Ujung Pandang bersama Jatan Raspol Restabes Makassar Yang melakukan pengembangan, berusaha mengumpulkan barang bukti hasil kejahatan Dengan mendatangi kediaman pelaku BB 43 tahun Pelaku mengaku hasil pencurian dibagi tiga Masing-masing sebesar 5 juta rupiah dan dipergunakan untuk kebutuhan hari-hari Sementara sejumlah perhiasan emas hasil curian diduga turut dinikmati sang ibu Namun dari hasil pengembangan, petugas tidak menemukan barang bukti perhiasan emas Sebelumnya, aksi komplotan perampok yang berjumlah tiga orang Memasuki rumah di jalan sungai Cenerana Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terekam kamera CCTV Dalam aksinya, para pelaku berhasil menggasak perhiasan emas dan uang tunai hingga total 70 juta rupiah Jadi ada pun pelaku itu berjumlah tiga orang Jadi namun untuk kemarin baru kita mengamankan satu orang Untuk yang dua tersangkalin yang masih dalam tahap penjara Guna pemeriksaan lebih lanjut Ibu pelaku dan satu saudara wanitanya Dikiring polisi ke Mapolsek Makassar untuk dimintai keterangan Sementara pelaku terancam hukuman tujuh tahun kurungan penjara Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adi Aksya, ANYUS, Pelaporka Pemirsa Direkturat Jenderal Pajak bersama dengan Bia Jukai Bogor Memusnahkan barang yang menjadi milik negara Hasil penindakan rokok dan miras ilegal bermerek Di kantor KPPN Bogor, Jawa Parat Barang ilegal ini berasal dari 320 hasil kegiatan penindakan Bia Jukai Bogor Dan stakeholders terkait hingga 25 September 2024 Dengan kerugian negara ditaksir sebesar Rp6,318 miliar Dalam memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-78 Kementerian Keuangan melalui Direkturat Jenderal Pajak bersama dengan Bia Jukai Bogor Memusnahkan barang kena cukai ilegal di lapangan kantor KPPN Bogor, Jawa Barat Sebanyak 4,3 juta batang rokok bermerek 394 ribu gram tebako iris dan 865 liter minuman alkohol ilegal Dimusnahkan karena melanggar peraturan terkait barang kena cukai Pelaksanaan ini berfungsi untuk komuniti protektor Yang sejalan dengan salah satu misi Kementerian Keuangan Yaitu mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi Melalui pelayanan prima Serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif Kalau kaitannya dengan pemusnahan barang yang tadi disampaikan ilegal ini Tidak lain, tidak bukan karena sinergitas Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Satpol PP tadi gitu ya Sinergitas dengan Pemda, dengan Kajari, dengan beberapa Kemudian TNI Polri Nah inilah wujud kepedulian kita kepada Apa namanya, barang-barang yang ilegal tadi Supaya mesejnya jelas bahwa jangan digunakan Kita perkuat lagi sinergi dengan pemerintah daerah Dengan aparat TNI Polri Untuk hasilnya supaya lebih maksimal lagi Karena apa? Karena memang tentunya dengan kolaborasi tadi Kita akan jadi lebih kuat gitu ya Dan juga harapannya juga kepada masyarakat Supaya tidak menggunakan rokok ilegal Dengan pemusnahan barang ilegal ini Masyarakat diberikan kesadaran untuk membeli barang yang memiliki pita cukai Untuk barang yang kena cukai Seperti rokok dan minuman beralkohol Dari Kota Bogor, Jawa Barat Henry Aprilla, Jakasamsa dan Muhammad Sirmansyah News melaporkan Diduga korsleting pada bagian instalasi kelistrikan Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur Beruntung dua penumpang berhasil selamat dari kobaran api Kobaran api dengan cepat membakar sebuah mobil sedan Di ruas tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur menuju Bekasi Insiden kebakaran membuat arus lau lintas jalan tol Jagorawi ini Tidak bisa dilalui seluruh kendaraan Api baru padam usai dua unit damkar tiba di lokasi Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada bagian instalasi kelistrikan Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini Karena pengemudi dan penumpang berhasil kabur saat kebakaran Namun kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah Pemirsa petugas pemadam masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Yang menewaskan sembilan orang di pabrik pakan di PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN Di kawasan berikat Priskolin, Kota Bekasi, Jawa Parat Sementara itu polisi sudah memasang garis polisi Petugas pemadam kebakaran masih menyusuri lokasi kebakaran hebat Yang terjadi di PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN Kawasan berikat Priskolin, Bekasi, Jawa Parat Petugas masih melakukan proses pendinginan dengan menyemprotkan air Khawatir ada sumber api yang belum padam Personil dari kepolisian Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota Langsung memasang garis polisi di area pabrik yang terbakar Terlihat gudang produksi yang ludes terbakar ini nyaris rata dengan tanah Dan nampak terlihat bekas-bekas material yang ludes terbakar Sementara itu untuk mengantisipasi adanya titik api serta titik asap Petugas pemadam kebakaran dan sejumlah mobil pemadam dari Kota Bekasi pun Masih bersiaga di lokasi Sementara itu hingga saat ini Sembilan korban tewas masih berada di rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur Dan masih dalam proses identifikasi Sedangkan tiga orang karyawan yang selamat dan mengalami luka bakar Masih dalam perawatan di rumah sakit Ananda, Kota Bekasi Sebelumnya gudang produksi PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN Yang memproduksi pakan ternak Dudas dilalap si jago merah pada Jumat pagi Akibat kebakaran ini, sembilan orang pekerja meninggal dunia Dugaan sementara kebakaran terjadi karena ledakan di gedung produksi Kepolisiam, Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota Hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab timbulnya ledakan yang memicu api tersebut Dari Bekasi, Jawa Barat Rahmat Hidayat, INews, melaporkan Pemirsa sebuah mobil travel yang tengah melaju kencang Di saat hujan tergelincir dan berputar hingga akhirnya terhenti setelah menabrak pagar rumah Dalam peristiwa ini, sopir dan penumpang terlempar dari dalam mobil dan tergeletak di asmal Rekaman video CCTV milik warga menunjukkan detik-detik sebuah kendaraan travel Tipo Hi-Ace tergelincir dan berputar Hingga menabrak pagar rumah warga di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta Akibat kerasnya bantingan membuat seorang penumpang dan sopir terlempar dari dalam mobil dan terkapar di asmal Kejadian bermula saat kendaraan travel bernomor polisi AE-7358UX Yang digendarai Joko Rianto, warga Pacitan, Jawa Timur Melaju kencang di tengah goyuran hujan dari arah timur menuju ke arah barat atau kejamatan Wonosari Sesampainya di lokasi kejadian, mobil ini mendahuli kendaraan lain yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan tinggi Namun karena kondisi jalan licin setelah hujan, mobil tergelincir hingga berputar dan akhirnya berhenti setelah menabrak pagar rumah warga Akibat kejadian ini, satu sopir dan tiga penumpang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit Kejadian ini ditangani pihak Polres Gunung Kidul Diduga keselekaan terjadi akibat ban mengalami selip di kondisi jalan licin akibat terguyur hujan Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainyus, melaporkan Hujan deras dan mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya pada minggu siang hingga sore hari Mengakibatkan puluhan rumah di kampung Paku Desa Sadeng, kecematan Lui Sadeng, terendam banjir Warga yang tinggal di bantaran sungai Cipaku berharap Pemkap Bogor segera membuat tanggul penahan banjir Mengingat banjir di wilayahnya bukan kali pertama terjadi Derasnya hujan yang mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya pada minggu siang hingga sore hari Mengakibatkan sungai Cipaku meluap di Desa Sadeng, kecematan Lui Sadeng, Kauten Bogor Puluhan rumah yang ada di bantaran sungai pun ikut terendam banjir Ketinggian air mencapai 60 cm Menurut warga sekitar, kejadian ini bukan kali pertama Mengingat kondisi permukiman pada penduduk ini berada di bantaran sungai Hingga setiap kali hujan terjadi luapan air sungai yang mengakibatkan kebanjiran Warga telah meminta pemerintah daerah setempat untuk membuatkan tanggul Sebagai upaya pencegahan banjir, namun hingga kini belum terrealisasi Banjir, sengaja menjaga banjir di sini mah Bagi dulu waktu banjir bandang, habis semua Perobotan pada anyut Warga berharap pemerintah daerah setempat dapat segera mengatasi permasalahan banjir tersebut Dari Bogor, Jawa Barat, Wilian Hidayat melaporkan Kita ke informasi lainnya, pemirsa industri hiburan tanah air kembali berduka Dengan kepergian Dina Mariana Penyanyi lawas yang juga dikenal sebagai pemain film ini Meninggal dunia di usia 59 tahun karena sakit Perempuan bernama lengkap Dina Mariana Meninggal dunia sekitar pukul 14 Lebih 22 waktu di Indonesia Barat Dalam usia 59 tahun Dina Mariana dikenal sebagai penyanyi lawas Dan pemain film keturunan Belanda Gorontalo Dina Mariana terkenal sebagai penyanyi cilik era 70-an bersama Adi Bing Selamet, Iramaya Sofa, Diana Papilaya, Cicakuswoyo, Iut Bing Selamet, dan Cicakuswoyo Dina pun sering disebut sebagai mantan penyanyi cilik Meski pernah mencetak hits sebagai penyanyi remaja dengan lagu Ingat Kamu di akhir 80-an Selama karirnya Dina merilis 35 album dan membintangi 21 film layar lebar 1 sinetron seri 26 episode Serta 3 sinetron lepas Rencananya jenazah almarhum Dina Mariana Dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir Jakarta Selatan Senin pagi ini Terima kasih dan menjemuh Hari Rabu Kami makan bersama di ruang makan Dan dia sempat bilang Waktu di rumah sakit dia sempat bilang Nanti kalau gue udah gak ada Tolong tetep doain gue ya Tolong jangan lepas doain gue Terus pas mau pulang dari rumah sakit Dia bilang lu jangan kesini lagi Datangnya ke rumah aja Dan inilah terjadi ya Dia gak mau di rumah sakit Jadi dokter emang udah memulangkan dia Pemirsa Presiden Prabu Subianto Melaksanakan kunjungan kerja perdananya Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan Prabu meninjau langsung Lumbung Pangan Nasional Dalam mendorong percepatan suasempa ada pangan berkelajutan Presiden Prabu Subianto Melakukan kunjungan kerja perdananya Ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan Minggu pagi Langkah ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah Dalam percepatan suasempa ada pangan berkelanjutan Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi Pengembangan kawasan sentra produksi pangan Di wilayah timur Indonesia Dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional Kasat Gas Pangan Majen Ariza R. menyampaikan Saat ini cetak sawah telah mencapai 40 ribu hektare Yang tersebar 6 kecamatan di sekitar lokasi Merauke Peningkatan hasil panen kami bertambah Mengucap syukur dan berterima kasih Untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke Yang dulu yang dari 40 hektare ini Rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen Nah dengan program optimisasi lahan Yaitu ada perbaikan renase Terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan Setiap hektare nya 900 ribu dari pemerintah kepada para petani Ada bantuan pupuk dan lain sebagainya Sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun Bisa 3 kali mas 3 kali tanam dan 3 kali panen mas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Menemui Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo Minggu sore di kediamannya Di Sumber Solo, Jawa Tengah Pertemuan berlanjut makan malam di Angkringan Omah Semar Sepulang dari Merauke Presiden Prabowo datang ke kediaman Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo Di Jalan Kutai Utara Kelurahan Sumber Banjar Sari Solo, Jawa Tengah Prabowo sempat masuk untuk bertemu di kediaman Jokowi Sebentar dengan mengenakan kemeja warna biru Didampingi Ibu Iryana Jokowi Sempat berbincang dengan Prabowo Akhirnya keduanya meninggalkan kediaman Dengan menggunakan satu mobil Sempat menyapa awak media Selanjutnya keduanya Menikmati makan malam di Angkringan Omah Semar Yang berada di Jalan Duku Jajar Kejamatan Laweyan, Solo Tampak asyik keduanya Menikmati makanan khas Solo bersama Kemenko Perekonomian bersama dengan sejumlah kementerian Di bawah koordinasinya Minggu siang menggelar rapat pembahasan Program Quick Win Sektor Perekonomian di Pemerintahan Prabowo Sebianto 2024-2029 Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah keputusan Mulai dari hilirisasi hingga tax hold holiday Atau insentif baja Rapat koordinasi Kementerian Perekonomian Dihadiri Menko Perekonomian Air Langga Hartato Menteri SDM Mbak Lila Hadalia Menteri BUMN Dan Erick Thohir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Menteri Ketenaga Kerjaan N.Y. Seril Menteri Investasi dan juga hilirisasi Ruslan Roslani Serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Beberapa hal menjadi catatan Dalam rapat tersebut Di antaranya program kredit usaha rakyat Atau KUR Mekar dan Makmur Yang akan terus didorong oleh Kementerian BUMN Serta mendorong hilirisasi Termasuk pengembangan hilirisasi Aluminium Di Kalimantan Barat Dari segi energi Dibahas peningkatan Lifting migas Dan juga pemanfaatan Yang lebih luas Terhadap biofuel Dan juga bioethanol Sedangkan terkait dengan investasi Dibahas pula Penetapan tax holiday Atau insentif pajak Sebagai upaya menarik investasi Sementara dari segi Kegiatan pariwisata Akan didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 Serta mendorong harga tiket Yang lebih kompetitif Jadi rapat koordinasi Hari ini Rapat koordinasi terbatas Itu dilakukan untuk Menindak lanjuti Daripada retret Menargelang Untuk membahas Apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Dan tentu dari hasil Pembahasan ini Kami akan segera melaporkan Ke Bapak Presiden Pemirsa kabar gembira Bagi Anda pecinta Mi Korea Brand Mi Instant Kenaman Indonesia Mengeluarkan rangkaian Produk terbaru Yakni Korean Ramyun Series Dengan tiga varian Rasa baru menghadirkan Keseruan Menikmati cita rasa Korea Yang mendunia Kepada generasi muda Indonesia Brand Mi Instant Kenamaan tanah air Yang mendunia Indomie Memperkenalkan produk Dengan rasa baru Yang menghadirkan Keseruan Menikmati sensasi Korean culture Terinspirasi Rasa autentik Ramyun khas Korea Indomie meluncurkan Varian baru Yaitu Korean Ramyun Series dengan Tiga varian Yakni Spicy Ramyun Fiery Chicken Dan Keros Spicy Ramyun Mi Instant Rebus Menghadirkan sensasi Sub khas Korea Yang pedas Dengan mie Yang lebih besar Dibanding varian Indomie Pada umumnya Sementara Fiery Chicken Memiliki rasa khas Ayam goreng Korea Dengan paduan Rasa manis Pedas Asin Dan gurih Sedangkan Keros Diperuntukkan Bagi Anda Pecinta rasa gurih Dan creamy Pedas Nah Selain mie Instant Ada juga Pop mie Dengan rasa baru Yaitu Spicy Ramyun Dan Fiery Chicken Indomie Korean Ramyun Series ini Hadir di tengah Popularitas Budaya Korea Secara global Sekaligus Menjawab Keinginan Para pecinta Mie Korea Emang Kita baru Launching Namanya Indomie Korean Ramyun Series Itu inspirasi Dari K-Wave Kita tahu K-Wave itu Mendapatkan Respon yang Sangat positif Sekali Kita ada Tiga varian Rasa Jadi untuk Yang penggemar Yang kuah Kita punya Spicy Ramyun Untuk yang penggemar Goreng Kita punya Yang Fiery Chicken Kemudian Juga dengan Kerosene Tapi kita juga punya Yang varian Dalam cupnya Dalam pelucuran Produk baru ini Turut digandeng Grup musik Ternama Asal Korea Selatan New Jeans Sebagai Brand ambasador Bersama New Jeans Indomie Korean Ramyun Series Menghadirkan Semangat Fresh Dan Inovatif Lewat Kampanye Global Oh My Good Is Indomie Pemirsa Calon Gubernur Jakarta Nomor 1 Rituan Kamil Didampingi Kader Partai Demokrat Acep Edy Setiawan Belusukan Kepemukiman Warga Di Cakung Jakarta Timur Dalam rangkaian Kampanyenya ini RK juga Menemui ratusan Pendeta Dan puluhan Sinode Di kantor Persekutuan Kereja Indonesia Wilayah Jakarta Di Romangun Jakarta Timur Belusukan Ke Cakung Jakarta Timur Cagup Jakarta Nomor 1 Ridwan Kamil Menyerap Sejumlah Aspirasi Warga Yang salah satunya Menghadirkan Rumah Sakit Sendiri Dengan Didampingi Toko Muda Cakung Acep Edy Setiawan RK juga Menatangi Sejumlah Pelaku UMKM Mensosialisasikan Program Pasangan Rido Berupa Kredit Tanpa Agunan Membangun Negara Itu kan Dimulai Dari Kebutuhan Dasar Pendidikan Kesehatan Baru Lain-lain Lah Kalau Urusan Pendidikan Kesehatannya Belum Eksis Kan Kasian Maka Nanti Insya Allah Diprioritaskan Kita Cari Lahannya Kebutuhan Dasar Berupa Fasilitas Kesehatan Ini Kita Hadirkan Pasangan Suswono Di Pilgup Jakarta Ini Juga Bersilaturahmi Kepersekutuan Gerenja Indonesia Wilayah Jakarta Di Rao Mangun Jakarta Timur Kami Memfasilitasi Agar Pak Ridwan Kami DKI Jakarta Ini Tentang Apa Yang Hendak Dikerjakan Bagi Warganya Kalau Nanti Pak Ridwan Kamilah Akan Diberikan Amanah Oleh Warga Memimpin DKI Jakarta Saya Menceritakan Yang pertama Prinsip Bahwa Saya Adalah Pemimpin Semua Golongan Ayah Dari Semua Warga Jakarta Gubernur Yang Mengayomi Semua Agama Dalam Kesempatan Ini Pasangan Ridho Juga Berkomitmen Jika Terpilih Untuk Memimpin Jakarta Akan Memberikan Bantuan Operasional Rumah Ibadah Serta Lebih Memperhatikan Para Pengajar Dan Sekolah Minggu Dari Jakarta Anissa Septiarani Dan Dibernadi Ainyus Melaporkan Pemirsa Forum RTRWC Jakarta Menyatakan Dukungannya Kepada Pasangan Redwan Kamil Dan 2024 Mendatang Hal ini Terungkap Saat Acara Diskusi Bedah Visi Misi Rido Bertajuk Transformasi Digital Pelayanan Publik Di Amfit Jakarta DPD Golkar Jakarta Menteng Jakarta Pusat Program-program Unggulan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor 1 Dinilai Mampu Mengakomodir Aspirasi Serta Kebutuhan Warga Di Akar Rumput Atau Ditingkat RTRW Di Wilayah Jakarta Program Program Kerja Pasangan Ridwan Kamel Suswono Seperti Dana Operasional RW Ruang Publik Wi-Fi Gratis Serta Memasang Kamera Pengawas Atau Susi TV Untuk Keamanan Lingkungan Akan Menjadi Perwujudan Wajah Jakarta Lebih Baik Pada Diskusi Bedah Visi Misi Rido Bertajuk Transformasi Digital Pelayanan Publik Di Alhamdulillah Semuanya Sudah Terakomodir Dalam Program-program Pak Ridwan Kamel Jadi Semua Bersatu Optimis Insya Allah Ridwan Kamel dan Suswono Bisa menang Satu putaran Untuk RTRW Mayoritas Kita satu komando Dari DPP Sampai dengan Akar Rumput Kita Deklarasi Ke Rido Karena kita yakin Bahasa Rido Pasti menang Satu putaran Selain dukungan Dari Forum RTRW Jakarta Pasangan Ridwan Kamel dan Suswono Di Pilgrup Jakarta ini Juga didukung Relawan Jakarta Baru Atau Barisan Rido Bersatu Relawan Jakarta Baru Menilai Ridwan Kamel adalah Figur yang mempunyai Kualitas pengalaman Serta berkomitmen Membawa program kerja Yang realistis Yang dapat memajukan Kota Jakarta Dari Jakarta Steven Fatinama Bagus Prasetya News melaporkan Pemirsa belasan ribu pendukung Cagup-cagup Jakarta Nomor urut tiga Pramunur Rano Hadiri gelaran Kampanye Akbar Perdana Di Kawasan Internasional Vildrom Rawamangun Ya bertajuk Festival Menyala Acara ini juga dimeriakan Deretan Musisi Kendamaan Tanah Air Kampanye Akbar Kampanye Akbar Berdana Cagup-cagup Jakarta Nomor urut tiga Pramunur Anung Rano Karno Disambut Antusias Sepuluhan ribu pendukung Dan simpatisan Yang memadati Kawasan Internasional Vildrom Rawamangun Jakarta Tibor Bertajuk Festival Menyala Acara ini Diisi orasi Kampanye Pemenangan Hingga pentas musik Deretan artis Kenawaan Tanah Air Mulai dari Anang Hermansyah Oncemekel Happy Asmara Hingga Jambrut Pramunur dan Rano Karno Berjanji Akan membawa perubahan Dan pembaruan Di berbagai bidang Yang dianggap Kurang maksimal Jika dirinya terpilih Dalam Pilgub Jakarta Saya pribadi Dan saya juga Sampaikan ke Bang Dul Jujur gak pernah Mau lihat Yang lain kampanye Lebih baik Lihat diri sendiri Kalau ada kesalahan Kekurangan Ya kita koreksi Buat diri sendiri Sama sekali Saya gak pernah lihat Kami ingin mengucapkan Terima kasih kepada Masyarakat Jakarta Apa yang kita raih ini Karena masyarakat Jakarta Bukan hebatnya Pramunur dan disitu Ini adalah Memang kerja Masyarakat Jakarta Berbagai kegiatan Pemenangan Akan terus dilakukan Pasangan mas Pram Dan Bang Dul Demi meraup suara terbanyak Dalam Pilgub Jakarta 27 November mendatang Di Jakarta Indra Setiabudi Nadifa Yudi Richard Ayus melaporkan Masyarakat Kabupaten PD Jaya Aceh Dibuat geger Dengan adanya Dugaan aksi teror Tembakan Atau letusan senjata api Di salah satu Poskotim Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati PD Jaya Haji Sibral Malasye Dan Hasan Basri Atau Sabar Insiden teror Di Poskotim Pemenangan Paslo No.1 Di Gampong Kude Lengputu Bandar baru Terjadi pada Minggu Dinihari Pasangkat Kabupaten PD Jaya Aceh Geger Dengan adanya Aksi teror Tembakan Atau letusan Senjata api Di salah satu Poskotim Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati PD Jaya Sibral Malasye Dan Hasan Basri Atau Sabar Teror ini terjadi Di Poskotim Pemenangan Paslo No.1 Di Gampong Kede Lengputu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten PD Jaya Sekitar pukul 00.20 Minggu Dinihari Pasca kejadian Tim Inavis Polda Aceh Sedang melakukan Ola TKP Di lokasi kejadian Insiden tersebut Dari lokasi kejadian Polisi mengamankan Sebuah serongsong peluru Tak ada korban jiwa Dalam insiden tersebut Namun kaca cendela pecah Diduga terkena peluru Terdengar suara rentetan senjata Selanjutnya Di dalam Kami merasa panik Merasa panik Dan selanjutnya Setelah berapa menit Setelah penembakan Saya keluar Biar suasana di luar Setelah itu Saya masih kembali Menunggu teman yang datang Berapa kali bang suara tembakannya? Tiga kali Tiga kali ya? Bentuknya rentetan Untuk menduga Bahwa itu penembakan Bahwa itu penerusakan Bahwa itu kelemparan Kita harus Ola TKP Nah ini Ola TKP Kita lanjutkan Kemudian Sudah selesai Kemudian kita mau melaksanakan Anef Ola TKP di Kores Ketua tim pemenangan Paslon Sabar Yusuf Ibrahim Mengharap seluruh tim pemenangan Dan pendukung Sabar Tidak terprovokasi Dengan melakukan Tindakan di luar aturan Biarnya juga meminta Pihak kepolisian Mengusut kasus Dugaan teror ini Hingga tuntas Dari BD Aceh Aceh Jamal Pangwa Ayus melaporkan Kita ke informasi Selanjutnya Pak Mirsa Ini viral di media sosial Calon Bupati Indramayu Nomor Oro 3 Nina Agustina Diduga Di Adang Kubu Nomor Oro 2 Luki Hakim Di Kabupaten Indramayu Jawa Parat Jumat sore lalu Sempat terjadi ketegangan Antara kedua kubu Sejumlah orang dilaporkan Dan dibawa Ke kantor kepolisian Setempat Rekaman video amatir Menunjukkan Rombongan Calon Bupati Indramayu Nina Agustina Diduga dihalang-halangi Sekelompok orang Yang mengacungkan Dua jari Saat melintas Di jalan raya Depan SMA Negeri 1 Sukra Dengan seketika Calon Bupati Nomor Oro 3 Nina Agustina Menghampiri warga tersebut Dan sempat terjadi Ketegangan Antara kubu calon Bupati Nina Agustina Dengan kubu paslon Nomor 2 Luki Hakim Saifuddin Akibat kejadian ini Sejumlah orang Dilaporkan Dan dibawa Ke kantor Kepolisian setempat Karena dia dua-dua Dia ke tengah Ya kan Dua-dua gitu Otomatis saya turun Berhenti-berhenti Saya turun Ini harus kasih pelajaran Saya pengen tahu Siapa ini Benar gak sih Kayak gitu Saya turun Saya bilang Ini maksudnya apa Dua-dua Memang ada yang Kampanye disini Oh saya bilang Saya bilang Saya anaknya Daibatia Sementara calon Bupati nomor 2 Luki Hakim Membantah kubunya Melakukan penghadangan Melainkan hanya Mengacungkan dua jari Saat calon Bupati Nina Agustina Melintas Bisa terlihat Bisa terlihat bahwa Patwal polisinya Kan Bupati Indramayu Itu Nina Agustina Kan dikawalan patwal Patwalnya bisa berjalan Dengan lancar Dan mobil pajero Warna hitam Itu memang berhenti Dengan sendirinya Tanpa dihadang Bisa terlihat Jadi tidak ada penghadangan Menurut saya Nah lagi pula Ini 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 Menurut saya Suatu skenario Yang dibuat Untuk melemahkan Kehormatan Pasor nomor 2 Kini Tiga orang pendukung Kubu nomor 2 Yang dilaporkan Ke polisi Telah dipulangkan Dari Indramayu Jawa Berat Toyskandar Ainyus Melaporkan Kita ke informasi kuliner Pemirsa Berbagai macam kuliner Yang ada di Indonesia Memang tidak ada Habisnya Ya benar sekali Seperti halnya Di Jalan Wonosari Sleman Yogyakarta Salah satu kuliner Iga Sambar Gledek Petel Bakar Membuat pengunjung Ketagihan Penasaran pemirsa Ini dia Liputannya untuk Anda Ini dia Tempat makan Yang sedang viral Di Yogyakarta Yang rame diburu Para penggemar Penikmat kuliner Dengan variasi menu Perdagingan Warung yang memiliki Menu spesial Iga Sambar Gledek Petel Bakar Dan stik pakajirapat Berada di Jalan Wonosari Berbas Sleman Yogyakarta Sleman Yogyakarta Menuh makanan Di sini dijamin Membuat Anda Ketagihan Pengolahan daging Yang empuk Ditambah Iga Sambar Gledek Yang dibubuhi Irisan cabai rawit Serta bawang merah Membuat lidah Bergoyang Beragam olahan daging Pun disajikan Lezat Menggugah selera Para pengunjung Khususnya penikmat pedas Mengaku puas Menikmati olahan daging Di warung ini Warung yang buka Mulai pukul 9 pagi Hingga pukul 12 malam ini Pun cocok dikunjungi Bersama keluarga Atau teman-teman tercinta Dari Sleman Yogyakarta Gali Ainews Laporkan Bonsai super mini Yang dipadukan dengan Bebatuan kapur Menghasilkan karya seni Yang tidak hanya indah Tetapi juga eksotis Iya betul sekali Aneta Meski dengan media tanam yang mungil Namun tanaman bonsai Dapat hidup bertahun-tahun Lengkap dengan akar Bahkan perbuah Tanaman bonsai super mini Ini tampak melayang Dan tumbuh Di atas bebatuan Akar-akarnya Juga terlihat kuat Menembus batu-batu Untuk mendapatkan Asupan makanan Dari bawah Bukan hanya satu Namun terdapat Puluhan bonsai super mini Yang tumbuh Sangat unik Bonsai-bonsai ini Merupakan karya Widodo Kabuddo Berupa sekaligus Pemudidaya tanaman Asal Semarang Jawa Tengah Selama lima tahun Widodo mempelajari Karakter tumbuhan Agar bisa hidup Dalam media tanam kecil Di atas batu Meski beberapa kali gagal Namun ia menemukan Jenis-jenis tanaman Bonsai mini Untuk dibudidayakan Di antaranya Serut Bugenville Asoka Lada-lada Sancang Dan Hokianti Asal Cina Sebagai perupa Widodo Tak hanya ingin menampilkan Karya bonsai Tetapi juga makna Dari setiap karya Menurut saya Unik banget sih Kayak baru pertama kali Ini juga ngeliat Kayak ada bonsai Sekecil itu Selainnya sebelumnya Saya lihat tuh Biasanya ukurannya yang medium Dan juga tadi Baru pertama kali Ngeliat ada bonsai Yang ada buahnya Beneran gitu Saya rata-rata Bonsai saya lihat tuh Kayak emang Kayak polos aja Terus tadi tuh ada Kayak desain-desain yang unik Contohnya kayak gini Disini membangun Bentuk-bentuk Atau unsur-unsur lain Yang Yang Secara Apa Utuh ya Jadi tidak berdiri sendiri Harus Membangun narasi ya Bonsai paling kecil Yang berhasil diciptakan Berukuran sekira Satu sentimeter Cara perawatannya Cukup mudah Yang disemprot air Bagian akar Serta daun Setiap pagi dan sore Kemudian Setiap dua hari sekali Dijemur panas matahari Selama dua jam Dari Semerang Jawa Tengah Taufik Budi Nur Syahyanto Melaporkan Ya Bupirsa Apa jadinya Jika kita Bisa berkunjung Ke berbagai belahan dunia Hanya dalam hitungan jam Nah tentunya bisa nih Seperti halnya nih Sebuah wahana Di Riyad Arab Saudi Menghadirkan sensasi Berkeliling dunia Melengkap dengan Icon khas Masing-masing negara Takjub Itulah satu kata Yang menggambarkan Reaksi siapapun pengunjung Saat memasuki Taman hiburan Boulevard World Di Riyad Arab Saudi ini Percayalah Anda akan terkesima Dengan betapa Luas dan indahnya Tempat ini Ada pelasan zona Yang bisa dibilang Miniatur Dari berbagai negara Mulai dari Arab Saudi Mesir Meksiko Turki Hingga Jepang Pengunjung pasti akan Kagum dengan Replika ikon-ikon Negara di dunia Dan membuatannya Sangat luas Hingga wahana Permainan yang seru Dan menegangkan Ini adalah Tempat yang cantik Dan tempat yang menarik Karena Ini menarik Di seluruh dunia Di satu tempat Saya pikir Tempat oriental Tempat oriental Tempat Tidak 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 Tak hanya hiburan Pengunjung juga bisa menikmati Beragam kuliner Dari berbagai belahan dunia Ini dia yang menarik perhatian saya Yakni es krim Turki Penjualnya kerap bercanda Dan memainkan es krim Siapkan tenaga dan kekuatan kaki Karena sesakin luasnya Mungkin satu hari tidak akan cukup Untuk bisa berkeliling Dan menikmati Satu persatu atraksi Yang ada di sini Provolt World ini Hanya buka Tiga bulan dalam setahun Yakni bulan Oktober Hingga Desember mendatang Satu setengah jam Saya keliling Capek banget Tapi puas ya Karena Saya bisa melihat Berbagai macam atraksi Dari seluruh belahan negara Di dunia Tanpa harus keliling dunia beneran Kalau Anda lagi ke Riat Mungkin boleh coba Datang ke sini Dari Riat Arab Saudi Brem Aratenaya Ayus Laporkan Pemirsa High End Berkolaborasi dengan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort Menggelar event High End Luxe Trip Di The Jewel Box Nusa Dua Bali Ajang ini menghadirkan Peragaan pusana Trunkshow Dari desainer Polo Dewata Dengan tema sunset Yang dipadukan dengan Keindahan alam Bali Berlokasi di Nusa Dua Bali Kembali ke Jakarta Kembali ke Jakarta Bisa dengan suasana hati Yang tentunya lebih produktif Dan lebih semangat lagi Peragaan Bali hampir rata-rata banyak sunset yang indah sekali Banyak tanaman flora Bunga-bunga yang cakep-cakep seperti itu Selain menginap di resort mewah Bintang 5 Bernuansa Taman Tropis Para peserta juga disugui Glaran Fashion Kesehatan Sesi foto Serta pengalaman minum teh sore Di sepanjang pantai Nusa Dua Bali Kesempatan istimewa banget Untuk kerjasama dengan high-end Dan juga desainer muda Arturo Dan kita berkolaborasi Jadi memang kita mengundang Beberapa KOL yang ada di Indonesia Dan event ini tentunya Sangat penguntungan Ke semua belah pihak Karena ini dapat mempromote Semuanya Dari semua brand High-end look strip Menjadi ajang sosialita Untuk memperluas jaringan Serta wadah dalam menjalin kerjasama Antara stakeholders Dari Nusa Dua, Badung, Bali Agus Sugiana, N News melaporkan Pemirsa miris Empat pemuda di kota Palembang Tinggal di rumah bakandang ayam Yang tak layak huni Bahkan mirisnya lagi Rumah tersebut Tidak memiliki penerangan Dan air bersih Inilah suasana rumah Milik salah satu warga Di jalan Jayakudu Kelurahan Lapan Ulu Kecempatan Seberang Ulu Satu Pelembang Rumah berlapis opel rapu Dengan kondisi atap Berlubang-lubang ini Dihuni oleh empat bersaudara Rumah tak layak huni Bakandang ayam Telah menjadi tempat Perturuhan mereka Selama puluhan tahun Demi untuk makan sehari-hari Keempat pemuda ini Bekerja sebagai pencari Barang bekas dan burpanggol Di pasar ikan Jaka Baring Palembang Kini keempat saudara Berupakan anak yatim piatu Sedangkan yang ditempati ini Tak memiliki penerangan Dan air bersih Kini mereka hanya berharap Agar suatu hari nanti Mereka bisa hidup Dan tinggal di tempat yang layak Dari Palembang Sumatera Selatan Mohd David melaporkan Ya pemirsa Peristiwa tadi sekaligus Menutup lintas Hanya sepagi hari ini Dan berita-berita tadi Juga dapat Anda baca selengkapnya Melalui portal Okezone.com Ya pemirsa Sesuatu lagi Anda bisa menyaksikan Serangkaian peristiwa lainnya Di program Jurnal Lintas Bersama Bremana Tenaya Saya Anita Dewi Dan saya Desvita Bionda Udurdiri Selamat pagi Selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!